Hai semuanya kembali lagi bersama gue Alvin dan ini adalah video part 2 yang membahas tentang kesalahan player class royale yang paling umum gitu ya Nah pada video sebelumnya gue udah membahas tentang 5 poin nih jadi pastikan lu udah nonton video sebelumnya dulu untuk bisa lanjutin nih ke beberapa poin Meskipun ya kalau enggak juga gak masalah sih gak berhubungan banget gitu ya 4 poin ini kayak terlepas aja dari 5 poin sebelumnya Tapi sama-sama pentingnya gitu ya untuk diperhatikan Jadi sebelum kita mulai ada baiknya kita buka crown chest aja dulu sebelum kita mulai bahas Oke isinya pasti gold gem seperti biasa Skeleton 20 units, barbarian 47 units, fireball 8 units dan menurut gue yang selanjutnya bakalan epic card atau legendary yang ngar banget gitu ya Oke epic apapun itu come in Giant Skeleton ya gue gak pernah pake Giant Skeleton dari awal gue pernah nyoba sih sekali 2 kali cuman kayak gak dapet aja feelingnya Dan menurut gue Giant Skeleton ini perlu diperbagus untuk masa depan sehingga biar banyak lebih banyak orang yang mau pake Meskipun sebenernya konsepnya kartu ini udah keren banget Tapi gue cuma pernah nyoba pake kartu ini pas apa ya Kayaknya arena 3 atau arena 4 abis itu gak pernah lagi Kayak gue merasa kayak agak lemah sih kartu ini Oke mari kayak sebelumnya aja kita langsung putar replay Oke so kembali ke topik kita bahas 4 poin sisanya Oke poin ke 6 Ini adalah kesalahan yang sebenernya agak bikin gue ngerasa kadang-kadang kayak Hembus nafas dalam-dalam Tarik nafas dalam dan hembusnya dengan kuat gitu ya Adalah orang-orang yang males donate gitu ya Meskipun sebenernya ya emang si donate itu gak diwajibkan, gak diharuskan Dan itu bener-bener opsional Lu kalo mau donate ya donate, kalo enggak ya enggak Cuman kadang-kadang gue ngerasa kayak agak-agak gerem aja Kalo ngeliat orang yang gak mau donate gitu kan Sebenernya bukan karena gue nge-request Lu gak donate jadi gue rugi karena gak dapet Enggak Kalo di klien gue pada akhirnya betul bakalan penuh juga Itu request gue Tentu ada member lain yang pasti aktif gitu kan Tapi ada beberapa member yang gue ngerasa kayak Kayaknya online nih orang gitu ya Cuman kayak CCTV doang ngeliat terus ada online terus ya pura-pura offline gitu Nah Dan kayak gue bilang tadi itu bukan tentang gue Bukan tentang orang yang nge-request Tapi tentang lo sendiri, kita semua Sebagai orang yang nge-donate Mengapa donate itu penting? Lo mesti sadari dulu gitu ya Meskipun secara langsungnya Donate itu keliatan kayak hal yang gak penting Ngapain gue buang-buang trip untuk orang-orang yang belum tentu gue kenal gitu kan Mending gue pake sendiri untuk upgrade kartu gue sendiri Ada satu poinnya bener gitu kan Tapi coba kita liat lebih jauh gitu ya Kita coba liat lebih jauh Ingat bahwa donate itu memberikan kita dua hal sebagai apa ya Balas budi gitu ya Kita mendapatkan dua hal Yang pertama adalah gold coins Dan itu ya gold coins oke lah gitu ya Fine Bisa didapetin dari banyak hal Kita bisa beli kalau misalkan bener-bener butuh di saat itu Tapi yang kedua itu adalah experience Experience Nah experience ini yang kalau kita perhatikan sangat sulit untuk didapatkan Secara rutinnya secara rutin kita cuma bisa dapetin experience dari dua hal gitu Dari upgrade kartu dan donate Bener gak? Upgrade kartu dan donate Memang sih kita bisa dapet sedikit experience dari quest Tapi quest itu bisa abis loh Achievement itu bisa abis Dan itu gak bisa diterusin gak bisa dirutinkan Tapi experience itu bisa didapatkan secara rutin dari upgrade kartu Dan juga donate Nah upgrade kartu pun gak gampang Contohnya aja kalau misalnya common card Lo mau upgrade dari level 9 ke level 10 Itu lo mesti ngomongin 800 kartu Mengumpulkan 8000 gold Dan lo mesti nge-upgrade banyak kartu banget Baru bisa dapet cukup banyak experience untuk naik level Contohnya aja sekarang gue berada di level 10 Mau naik ke level 11 gue butuh 30 ribu experience Lo mesti nunggu sampe tua Baru kekumpul cukup banyak kartu untuk di-upgrade Sampai lo naik level ke level 11 Gitu kan Sedangkan kalau lo donate Itu lo bisa dapet XP diap hari Kayak misalnya gue selalu usahain Kalau bisa gue mentokin donate gue Di arena 8 seorang player bisa upgrade Bisa donate sampai 240 unit kartu Dan kalau bisa gue mentokin Yang artinya dalam seminggu gue bisa dapet 1600an experience Karena setiap 1 unit kartu itu kita dapetin 1 experience Dengan begitu gue bisa lebih cepet naik level Arena gue bisa lebih cepet naik level Nah tujuannya apa? Tujuannya apa gue naik level? Biar gue selalu bisa ngimbangin dong Orang-orang udah pada level 11 gue juga level 11 Orang-orang pada level 12 gue juga level 12 nantinya Nah jika kita perhatikan dari sisi jangka panjang Lo gak donate gitu kan Mungkin aja nanti lo banget stuck di level 10 Karena kayak gue bilang tadi lo butuh 30 ribu experience Dan orang yang rajin donate itu tuh udah pada level 11 12 dan 13 13 agak susah lah 12 lah oke lah Dan perbedaan 2 level itu tuh bakalan sangat menyakitkan Percaya deh Bakalan sangat menyeluruhkan lo untuk menang Dan lama-kelamaan lo bakalan kayak Aduh kok gue ditemuin mulu sih sama musuh yang levelnya lebih gede gitu kan Lo mesti tau kalau di class royale Apalagi di arena 8 gue yakin banget Gak ada sistem matchmaking lo kayak bisa disesuaikan dengan level lebih sesuai terlebih dahulu Gak kayak di COC nih Kalau misalkan TH10 ketemu orang TH8 itu bakalan dapet penalty gitu kan Orang TH10 yang nyerang tuh kayak cuma bisa dapetin 50% resource-nya aja Di class royale gak ada begituan gitu kan Itu yang mesti kita perhatikan Itulah kenapa menurut gue XP itu hal yang sangat penting Dan itu juga yang membuat donate adalah sistem yang sangat penting di dalam game ini Panjang banget ya Oke Kita buka replay kedua Dimana gue kalah Oke Mari kita lanjutkan dengan poin ke 7 gitu kan Poin ke 7 ini gue gak tau sih Harusnya ada banyak orang yang melakukannya dengan kurang benar Tapi ada juga banyak yang tentu bisa memahami cara ini dan udah melakukannya dengan benar gitu Yaitu membuka chest dengan tidak teratur Ada beberapa orang yang gue liat kayak misalkan dapet magical chest langsung dibuka Dapet golden chest langsung dibuka karena ngerasanya bagus dan pengen ngarep banget Dan berharap bisa dapetin hal yang bagus dari dalamnya gitu kan Kalau dari saran gue aja ngelakuinnya dengan cara seperti itu Lu mesti mengefisiensikan waktu lu dengan sangat-sangat baik Bagi waktu lu dengan sangat-sangat baik Artinya Misalnya ketika lu mau tidur Tidur manusia berapa jam sih? Normalnya 7-9 jam lah gitu rata-rata gitu ya Otomatis yang paling efisien untuk dibuka adalah Antara golden chest dan keatasnya yang membutuhkan waktu lebih lama Golden chest, giant chest, magical chest Atau banget super magical chest kalo dapet gitu kan Jangan sampe pas lu mau tidur lu malah kehabisan chest yang berdurasi lama Lu cuma dari silver chest 4 biji di selalu semua dan lu gak ada jam untuk nge-open now-nya Untuk nge-finish now-nya Lu kayak cuma bakalan buka chestnya cuma waktu 3 jam Tapi lu baru bakalan bukanya 8 jam kemudian Gitu Jangan melakukan hal itu Itu bakalan jadi sangat gak efisien Pendapatan kartu lu bakalan menjadi kayak berkurang Harusnya bisa jauh lebih banyak kalo lu bisa memanage semuanya dengan jauh lebih baik Gitu Dan mungkin kayak hal donate tadi Untuk jangka pendek Lu kayak ngerasanya Ah gak masalah lu lah cinsai lah gak masalah Tapi kalo lama-lama gua yakin banget itu bakalan membedakan sesuatu Jangan sampe lu kayak ngarep Ada magical chest bakalan isi legendary card Gua yakin banget chance untuk berisi legendary card di dalam super magical chest itu kecil Kalo super magical chest ada yang mengatakan bahwa Untuk tiap orang yang membuka 3 super magical chest Ada 60% kemungkinan ada 1 legendary card di dalamnya Dan ya bayangkan aja itu untuk super magical chest Apalagi magical chest dan chest dan kebawahnya Itu udah faktor hoki-hokian Percayalah Kalo lu emang hoki emang ada waktunya Udah waktunya Lu pasti bakal ngedapetin itu Percayalah Oke untuk poin ke delapan Banyak orang yang memasakkan diri Untuk mencapai arena terlalu tinggi Gua juga dulu seperti itu Jadi kayak skill gua Adaptasi gua tuh masih di level-level trophy 2600 sampe 2800 Tapi gua paksain kayak orang gila Main semaleman sesubuh-subuhan sampe jam 5 subuh dari tengah malem Itu tuh cuma demi naik trophy 3000 Gitu kan Demi pamer-pamer Eh gua arena 8 gitu Tapi nyatanya itu bener-bener suatu hal yang gak bagus Kenapa? Karena di battle-battle berikutnya Kemungkinan besar lu bakalan kalah dengan gampang Karena kenapa? Lu belum beradaptasi Lu belum mempersiapkan diri cukup kuat Untuk berkompetisi di apa ya Di level setinggi itu gitu Dan lu memaksakan diri Kecuali lu hoki banget gitu kan Kayak musuh lu tiba-tiba nge-fur ngeremehin lu Atau kayak musuh lu DC atau gimana Jadi lu bisa menang dengan gampang Tapi percayalah jangan memaksakan diri Jangan buang-buang energi lu Untuk maksain diri naik arena terlalu tinggi Naik trophy terlalu tinggi Percayalah kalo misalkan lu udah Lu mendingan lebih fokus ke Apa ya? Kayak menguasai deck yang lu mainin aja Kayak lu nge-counter deck macem ini kayak gimana Nge-counter deck macem itu kayak gimana Dan setelah itu gua jamin Lu bakalan dengan lebih enak stabil di trophy tertentu Contohnya Pas gua dulu naik sampe 3000 Itu gua masih kayak ingus lah Naik turun, naik turun, naik turun, naik turun Jadi kayak lama-lama Gua bakalan kayak bisa ngedapetin sendiri Feelingnya kalo misalkan Di arena 3000 tuh Di arena 8, di trophy 3000 tuh seperti apa Alhasil sekarang gua bisa main di daerah 3400 Kalo udah masuk ke minggu kedua Karena pas minggu pertama baru reset Itu masih banyak level tinggi Player-player level tinggi Jadi kayak agak susah Gitu ya Jadi ya pastikan Pentingkan Fokuskan untuk beradaptasi pada satu lingkungan Pada satu meta game terlebih dahulu Sebelum lu memaksakan diri untuk naik Terlalu tinggi Dan malah nanti turun dengan gampang Buang-buang energi aja Percaya deh Dan yang terakhir Gitu ya Ada banyak player Yang gua liat sekarang tuh terlalu percaya Sama mitos-mitos Gitu ya Kayak Lu mesti buka gems Dengan urutan A, B, C, D, E, F, G Untuk mendapatkan Satu macam legendary card Percayalah Supercell Gak sebego itu Gak bakal membuat Sistem sebodoh itu Yang menurut gua Sekonyol itu Untuk memberikan kalian legendary card Dan kalaupun ada Dan disebar Luaskan dengan gampang seperti itu Supercell juga bisa buka Youtube kok Supercell juga bisa nonton video Juga bisa ngeliat hal-hal seperti itu Dan mereka pas bangga ngeblokir Itu pun kalau misalnya gak ada Gitu kan Dan Temen-temen gua Banyak juga yang udah nyobain Cara-cara seperti itu Dan menghasilkan nol Bombong-bombong itu Bombong-bombong energi Kayak kenapa gua gak Kayak balik lagi ke point gua yang sebelumnya Kenapa gak buka chest dengan teratur aja Gitu loh Kayak gua gak pernah pake sistem Buka A, B, C, D, E kok Tetep aja gua Diberi dua legendary card Dan Supercell Dan makasih banget Gitu ya Ya Gua berhasil dapet Jadi ya pastikan Jangan percaya sama mitos-mitos yang aneh-aneh Mendingan kalian lebih Apa ya Pelajarin Balik lagi ke decknya Kayak gimana Fokus Kembangin diri Bereksperimen lah dengan Kayak ganti-ganti dikit Decknya Geser-geser dikit Trup yang ini ganti dengan yang lain Sedikit aja Jangan ganti total gitu ya Jadi kayak cara main lu tetap sama Tapi dengan sedikit bantuan yang berbeda Pastikan hal tersebut Lu pada lakuin Dan gua jamin Untuk naik ke 2700-2800 Atau bahkan legendary arena Itu bukanlah hal yang sulit Meskipun kalian gak membayar Gitu ya Oke Ada beberapa Ada request Nah Jadi gitu aja dari gua Gua harap video gua hari ini Bakalan cukup membantu Untuk kalian-kalian di luar sana Temen-temen semuanya Dan Kalau kalian punya pendapat Tentang kesalahan Yang menurut kalian Yang juga paling umum Jangan ragu Untuk tinggalin di komentar Di bawah Dan juga pastikan bahwa kalian Subscribe di channel gua Untuk memastikan bahwa kalian Bisa mendapatkan update-update Terbaru Secepat mungkin Gitu ya Oke Jadi itu aja dari gua Sorry untuk video panjang lebar Dan pastikan bahwa kalian Terus Semangat Dalam memainkan Clash Royale Enjoy clashing Oke Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax